Dicoba, dicoba, 1, 2, 3. Oke, selamat datang di podcastnya Om Dodo. Kali ini aku mau ngobrol bareng sama... Siapa ini? Gue yang menyebutkan nama lengkap. Iya dong, kenalin dulu dong. Kita perkenalkan dulu. Nama gue Nabila Fatona. Nama lengkap, sesuai KTP dan kakak asli. Enggak kuasa juga sih. Biasa dipanggil Bila. Tidak, gue 18 tahun. Gila, gue kaget banget kalau gue bilang gue 18 tahun. Tahun ini insya Allah masuk kuliah. Alhamdulillah. Walaupun belum tau, tapi... Berarti tapi lulus udah kan? Belum. Lulusnya udah. Eh, gue bulan Mei... Keputusan lulus yang dari sekolah itu? Mei, nanti tanggal 18 Mei gue graduation. Oh, gitu. Tapi tes kemarin gimana? Tes kelulusan. Apa namanya sih sekarang? UN? Jadi sekarang itu, tes kelulusan itu ada UNBK, ada USBN, ada ujian praktek. Wih, banyak ya? Iya, banyak banget. UNBK, apa tuh UNBK? UNBK tuh ujian nasional berbasis komputer. Oh, berarti tes kekomputer? Iya, tapi sebenarnya tuh, itu tuh bukan buat menentukan whether gue lulus atau tidak. Tapi tuh sebenarnya cuma buat nyari tau standar pendidikan Indonesia aja. Oh, itu berapa pelajaran? Tiga mata pelajaran wajib, satu mata pelajaran pilihan. Apa aja tuh? Yang wajib tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang pilihan, kalau lo IPA, lo pilih antara fisika, kimia, biologi. Kalau lo sosum, lo pilih ekonomi, sosiologi, geografi. Itu tiap orang beda-beda berarti? Beda-beda. Oh, gitu? Canggih banget kan? Parah. Oh, gitu. Lo kemarin ngambil apa? Gue kemarin ngambil fisika. Oh, berarti IPA ya? IPA. Fisika, oke. Abis itu, abis UNBK ada? Abis itu, abis ujian kelulusan gue tuh USBN, itu yang semua pelajaran. Itu dari sekolah? Dari sekolah. Apa dari negara? Ujian sekolah berbasis nasional. Berarti tiap sekolah beda-beda kan? Iya, beda-beda. Eh, ada yang sama, ada bagian wajib yang sama, ada bagian yang sekolah bebas menentukan. Jadi itu kayak ada persentase 50%. Berapa waktu pelajaran? Itu semua pelajaran? Dari sampai seni. Oh, gitu. Gue punya prakarya kewirausahaan. Oh, gitu. Di ujian juga. Entrepreneurship bahasa kerennya. Iya, banget. Orang. Anak sejaman sekarang, gak lulus sekali. Pertanyaannya cuma, badan pertanahan agraria. Oh, bukan kayak Instagram, follower, maksimal, beberapa gitu. Oh, enggak, enggak. Kalau itu nanti biarnya gak lulus soalnya. Banyak yang gak terkenal. Banyak yang gak terkenal nanti gue. Seru banget. Terus-terus, di, apa, SM, EUM, UMBS. SBMPTN. Bukan, ujian. USBN. USBN. Aduh, susu banget sih. Ujian sekolah. Sebenarnya sekarang tuh semua ditambahin berbasis komputer atau berbasis nasional. Either that aja. Oh, tapi masih pakai yang pensil di work-work gitu. Enggak dong ya, komputer gue sekarang semua. Jadi gue juga jaman dulu tuh kayak work-work, lama ngurek-worknya doang. Eh, gue temet merasakan tau, fase work-work gitu. Iya. Bindar dandat tau ya. Pakai 2B kan. Iya. Sekarang gue bawa laptop sendiri coy. Oh, harus bawa laptop sendiri boleh? Kemarin gue USBN pakai laptop sendiri. Oh, berarti bisa curang dong? Oh, bisa. Bisa di-swipe sebenarnya itu kalau Macbook. Oh. Jadi buka Google gitu bisa dong? Iya, bisa di-swipe. Di-swipe ngapain Google langsung. Eh, udah ada catatan. Oh, iya bener juga. Tapi gue enggak. Oh, iya bener. Itu cuma ketahuan doang bisa kayak gitu. Kemungkinan yang ada. Rata-rata pakai bawa laptop sendiri? Bawa laptop sendiri. Di sekolah enggak nyediain? Di sekolah ada laptop komputer. Buat yang enggak punya gitu? Iya, buat yang enggak punya. Buat yang bermasalah, yang... Karena kan dia pakai software harus download software, segala macam-segala macam. Ada yang beberapa yang laptopnya lemot, gak connect, segala macam. Jadi dipendain ke... Tapi online? Online. Oh. Mara udah kayak, wah, advance banget. Jadi gue pernah ngerasain itu buat kayak ada... Gue ikut kursus, bayar sekitar 5 juta dari kampus. Itu ujiannya kayak gitu. Dan semuanya jawabannya ada di internet, Cik. Jadi apa dong? Kita tuh apa sih maksudnya? Jadi maksud gue, ya enggak maksimal gitu. Maksudnya semua pertanyaannya tinggal lihat kodenya, ada jawabannya kalau gue waktu itu. Jadi yang penting, ya gue dapet sertifikat. Tapi menurut gue itu lebih bahaya di hal-hal kayak gitu gak sih? Misalnya kayak, kalau gue nih, misalnya, even though I cheated misalnya, yang keluar cuma whether gue lulus atau tidak lulus. Dan presentasi gue tidak lulus tuh sangat kecil ya. Kayak hampir tidak mungkin untuk tidak lulus. Iya, pasti lulus semua dong. Tapi kalau ini tentang gede-gedean nilai, misalnya, hal kayak gitu diterapin di IELTS, TUFO, SATs misalnya. Justru itu gak sih yang, itu yang lebih bahaya daripada kayak lulus, tidak lulus. Buat kita kan orang Indonesia yang penting lulus. Lulus, lulus. Oh, itu ada yang lulus SFA loh? Iya, apa ini? Gue kayak, wah gila, dia bangun ya pagi-pagi. Kayak, ibu mau nyalek, nak. Yang penting banget ada duitnya, Bu. Iya, ini ada duitnya, Bu. No fans, tanda. Kayaknya banyaknya ini, nyokap-nyokapnya temen-temen gue ya. Takut hilang gue besok. Kalau hilang, terakhir denger gue di podcast ini. Terus-terus, dari yang sekolah dulu, dari sekolah ini, paling susah apa menurut lo? Kan tadi ada yang, yang gue bingung sih kan, tiap sekolah berarti harusnya beda-beda dong. Apa distandarin misalnya buat rayon Jakarta gitu, soalnya sama. Oh, enggak, enggak. Jadi mereka tuh ada soal wajib. Kayak misalnya kayak, dari 30 nomor, 15 soal di semua sekolah sama rata. Oh, gitu. Satu Indonesia sama rata. Itu yang menjadikan mereka berbasis nasional. 15 lagi, menyesuaikan sesuai sekolah masing-masing, akreditasi masing-masing sekolah. Oh, gitu. Tapi gue gak yakin online deh kayak gitu. Mungkin di intranet sekolah doang kali? Online sih, soalnya sempat ngedown ketika wifi-nya mati, dicetekin. Ada yang nyetekin kayaknya tuh, tiba-tiba kayak, wuh, mati kan tuh. Terus? Kayak, not responding. Responding-nya, not responding. Waktunya gimana? Ya, kepotong 2 menit, 2 menit gitu. Terus, heboh. Tapi, misalnya lo berarti misalnya matematika gitu, berapa soal? Gue 30, 30 atau 35 ya? 30 lah. Yes, itu ngelak 30. Berapa menit? 2 jam. Waktu lama. Kalau menurut gue untuk USBN kemarin, kita gak dikejar waktu. Oh, berarti sebenarnya gak di sekolah pun bisa dong, ngerjainnya kalau online. Gue gak tau sih sebenarnya ya, cuman katanya sih dia harus dalam satu root wifi atau apa segala macem yang sama. Tapi harusnya sih bisa. Soalnya kemarin, oh gak sih, tapi di dalam harus di wilayah itu deh kayaknya. Dan itu kan ada time limitnya, kayak tokennya lo keluar kapan, gini-gini. Itu tiap 15 menit ganti kan? Iya. Itu tiap orang berarti misalnya lo login duluan sama gue, loginnya agak telat 5 menit bisa kan? Bisa, kalau 5 menit bisa. Mereka cuman ganti tiap 15 menit. Oh gitu. Iya, iya, seru juga ya berarti. Seru banget. Gimana, stress gak? Sebenarnya kalau yang masalah USBN, UNBK kemarin sih gak. Karena... Udah pasti lulus? Karena gue bukannya mau bilang gue udah pasti lulus, persentase untuk tidak lulus itu hanya, at most case ya, hanya bisa diambat dengan perilaku sebenarnya kayak kalau ketangkep bullying atau apa. Ada nilai-nilai tambahan eksternalnya gitu juga? Ada, ada. Selain nilai yang lo kerjain itu? Justru itu yang biasanya bisa bikin orang gak lulus. Misalnya kayak, ini lagi waktu-waktu krisis nih kayak gini. Badung gitu ya. Biasanya sih yang berkaitan sama bullying, segala macem, segala macem kayak gitu. Itu yang bisa bikin orang gak lulus. Berarti di sekolah lo lulus semua lah ya? Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Amin. Harus ya guys? Lulus semua sih, angetan gue gak ada nih. Bobonya kayak gitu belum ada. Terus satu lagi, kata lo tadi ada tiga? Kan di gitu UNB, ujian praktek. Ujian praktek tuh emang ya, ujian praktek biasa. Sebenarnya, yang inti dari semua ini yang bikin tegang tuh si ujian masuk kuliah ini. Oh, itu beda lagi berarti? Beda lagi sistemnya. Kalau gue dulu SM... SBM PTN. Ah, SBM PTN. Sekali doang, angetannya. Sekali doang. Sekarang itu sistemnya... Jadi kalau gue dulu kan, utamanya milih mau dimana, pilih dua. Nanti kalau misalnya passing grade-nya masuk, bisa masuk. Iya, jadi kalau dulu kan ketika buka cuma taunya masuk atau gak masuk kan. Kalau sekarang tuh gak jadi gini sistemnya. Kayak di luar negeri. Jadi lo ambil nilai. Lo ujian dulu nih. Ujian. Namanya UTBK. Itu standar semua nasional. Standar semua nasional. Ujian tertulis berbasis komputer. Jadi lo ujian dulu. Itu lo bisa dua kali ujian dalam setahun. Dalam jangka kayak tiga bulan. Gue lupa deh kalau gak salah. Oh gitu. Itu mulai dari April, berakhir terakhirnya di Mei. Iya, iya, iya. Kok jaman gue dulu sih dua kali sih? Tapi lo cuma sekali tes doang kan? Tesnya sekali. Cuman maksudnya masuk ke kuliahnya bisa lewat itu, bisa lewat mandiri. Enggak, itu juga banyak. Oh itu juga ada nanti. Enggak, ini terlepas dari. Ini hanya satunya. Ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi. SBM PTM saja. Oke, oke. Ini lo ambil nilai lo. Nanti di bulan Juni. Lo apply. Gue punya nilai nih. Misalnya rata-rata rinalai gue. 900. 90. 900, jumlahnya ratusan bro. Oh jumlahnya. Oh banyak berarti ya. Tapi gue rada bingung juga sih. Sistem, coba tolong ini sistem perhitungannya masih gak jelas. Terus-terus, lo 900. Misalnya 900. Nanti Juni, baru gue apply. Gue liat nih passing grade ITB yang gue mau. Misalnya yang gue mau ITB ya. Berapa. Nanti baru gue apply. Baru gue apply. Ini gue punya nilai segini. Beserta ini, ini, ini. Terusnya persyaratan yang lain ya. Misalnya kayak whether mereka minta S. Atau mereka minta additional achievement lah. Misalnya kayak sertifikat-sertifikat itu. Oke oke. Prestasi tambahan. Kayak gitu. Baru nanti mereka mengumumkan. Lo keterima atau tidak itu bulan Juli. Jadi gue lama banget. Itu tiap sekolah, tiap kampus beda-beda berarti? Enggak, tiap kampus SBM PTN itu sama. SBM PTN itu nanti Juni. Di pengumumannya Juli itu. Oke. Sekarang tuh ada satu lembaga lagi coy. Oh gitu. Namanya LTMPT. Kalau gak salah. Lembaga, pokoknya lembaga masuk. Tinggi. Lembaga tinggi masuk pergeruan tinggi. Ya gitu loh. Jadi mereka yang ini mengolah datanya. Jadi ibaratnya kayak pake passing grade all over. Kayak masuk SMA lagi gitu loh. Pake NEM. Oke oke. Tapi lo bisa masukin dimana aja? Berapa banyak? Setau gue bisa maksimal tiga apa dua. Oh tiga? Oh enak ya berarti. Ya sebenarnya ada. Ada plus and minusnya juga. Karena gue tahun pertama. Jadi gambling gak ada. Gue gak punya passing grade. Jadi gue gak tau nih. Misalnya kayak weather nilai gue 900 itu cukup tidak untuk bersaing buat apply ke ITB. Tergantung dari yang banyak yang masuknya berapa. Tergantung dari seberapa banyak jumlah orang yang ada di atas gue. Iya ya. Tapi mandiri. Itu ada juga? Ada juga. Itu setiap kampus beda-beda. Mengenyalanggarakan sendiri-sendiri. Oh gitu. Kayak simak gitu kan. Ada lagi nanti Juli. Itu berapa kali tuh? Tiap kampus bedanya satu-satu. Tergantung. Itu tes lagi kan? Tes lagi. Ada yang tes lagi nih enggak. Oh gitu. Enak banget. Kalo gue ITB. Gue gak tes. Tapi gue pake nilai UTBK gue itu. Tapi ibaratnya ya bersaing di kolam yang berbeda aja cuy. Jadi yang paling duluan yang mana? Mandiri dulu kan biasanya. Enggak. Gue justru SBM dulu. Oh gitu. Jadi sebenarnya gini loh. Kalo dulu gue yang udah keterima mandiri tuh lo SBM gak usah ikut gitu. Iya. Kalo sekarang tuh ketika lo udah keterima di satu lo gak bisa daftar yang lain. Oke. Jadi tapi timeline-nya tuh overlapping. Iya, iya, iya. Karena di saat lo belum pengumuman SBM. Iya. Tapi lo udah daftar buat mandiri yang tesnya setelah SBM. Intinya nyari duit sebenarnya. Iya, intinya ini proyek. Iya, industri pendidikan loh. Iya. Mungkin itu lebih tenor industri musik kayaknya. Lebih menguntungkan. Bukan musik makin menurun. Iya makin industri. Gue makin pindah nih. Industri pendidikan. Cepet kaya. Gue liat-liat orang-orang. Tapi ya maka rada gambling sih sekarang. Tapi gimana? Stres-stresnya gimana? Kalo dulu sih gue, gue karena gue udah keterima di ST Telkom. Dulu ya ST Telkom. Sekarang udah berubah itu Telkom. Udah berjadi sekarang gue di VT Telkom tuh. Iya, iya. Iya. Nah itu gue udah keterima di jalur kayak. Undangan. Iya undangannya gitu lah. Gue udah gak peduliin yang lain lagi. Gue gak belajar itu. SPMB gitu-gitu. Kalo sekarang tuh kalo lo keterima undangan. Lo bahkan udah gak bisa ikut ujian. Iya sebenernya enak dong. Gak usah pusing-pusing lagi. Enggak. Tapi gini loh misalnya gini. Oh berarti cuman gue pilihannya gak bisa banyak ya. Iya misalnya gini. Gue pengen ITB nih. Tapi nilai gue terlalu nanggung. Buat gue keterima ITB. So I applied for UI instead misalnya. Iya. Terus gue keterima di UI. Ya gue gak bisa coba. Di ITB. ITB. Oh. Seperti itu aja bedaannya. Terus setelah di ITB lo. Ntar dulu. Berarti di ITB lo. Pilihnya apa nih? Insya Allah gue mau ambil fakultas teknik sipil dan lingkungan. Oke. Oke. Emang kalo dari bayangan lo nih. Lo ke depannya. Kalo lo masuk sipil lo mau jadi apa? Sebenernya gini. Anak jaman sekarang punya ini gak sih punya kayak apa namanya? Lo misalnya mau jadi ini lo ngambilnya ini 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 gitu. Ya ada sebenernya ya. Cuman menurut gue sekarang consideration setiap orang tuh beda-beda. So that does not apply to everyone. Oke. Menurut gue kayak setiap. Karena gue nih di umur gue ya. Iya. Gue menghadapi banyak cerita-cerita yang kayak. Oh gue pengen ini tapi gue tau gue gak bisa. Gue pengen ini tapi gue tau gue gak passion. Banyak banget gue dengerin lagi. Jadi sebenernya selain tesnya yang susah. Bagian tersusah dari semua ini adalah ya memilih tujuan lo mau kemana. Tapi lo sekarang tau gak passion lo apa? Nah gue adalah gue sebenernya gue gak akan terlihat menyebalkan tapi gue adalah orang yang sangat amat considerate antara interest gue, passion gue, dan obligations gue. Itu tiga hal. Gue jadi gue tuh dari kelas 2. Gue punya mind maps kayak. SMA. Kelas 2 SMA. Eh dan jangan kecepatan juga ada kelas 2 SD. Kan kalian nanti yang dengerin ada yang dari SMP. Adik-adik gak bisa diriak main aja dulu. Menurut gue paling berat tuh gue waktu itu ya gue harus memilih. Sebenernya paling ketika lo udah tau lo mau apa, yang lo lakuin tuh jadi gampang kayak. Udah ada pathnya. Udah ada pathnya ibaratnya kayak lo tau nih tes lo susah gini-gini. Tapi lo tau, you already know what you're getting. Iya. Jadi lo udah kayak, oh I set my eyes on that price already. Jadi lo udah, lo tuh udah punya semangat yang beda gitu loh daripada orang yang kayak, Oh yaudah gue pengen kuliah. Nah terus yang lo dari 2 SMA itu yang lo udah dapet apa? Sorry maksudnya? Lo kan tadi bilang dari kelas 2 SMA. Oh iya nih, oh iya nih. Belum melanjutin. Belum melanjutin ya. Aduh impulsif ya. Susah banget nih. Oh jadi waktu kelas 2 SMA itu gue lagi masa-masanya gue sibuk banget kan. Panganisasi. Iya bikin acara tuh. Pernah denger setara. Kayaknya pernah dateng deh lo. Kayaknya gue pengetahuan deh. Jadi waktu itu lagi sibuk banget bikin acara. Terus gue tuh, tapi nyokap gue tuh gak suka banget. Karena nyokap gue yang kayak, oke it's time for you to study now. Terus gue yang kayak. Kan lo kelas 2? Iya. Tapi different mindset, different people. Jadi gue kayak. Soalnya gue motong, penjurusan kelas berapa? Sorry, dari masuk SMA udah penjurusan bro. Oh gitu? Iya, gue dulu waktu masuk SMA langsung kayak IPA-IPES gitu. Dari kelas 1? Iya, jadi gue waktu apply SMA milihnya 70 IPA langsung. Oh gitu? Iya. Eh mas sekarang sistemnya rada. Nggak pake tes tapi kan? Nggak. Pake NEM. Pake NEM ujiannya juga gue. Oh enak. Kok zaman gue dulu gue masuk kelas 1 lagi senengnya hura-hura. Kelas 2 gue harus pusing sama tes ujian. Karena lo punya 1 tahun, lo bisa figure out whether lo anak sosial atau lo anak science. Nggak, tapi maksud gue gue nggak punya waktu istirahat gitu. Abis gue selesai ujian, kelas 1 tuh gue harus mikirin ujian buat penjurusan lagi. Supaya kelas 2-nya udah penjurusan IPA-IPES. Tapi setidaknya lo udah tau coy mau lo apa. Kalau di posisi gue sekarang, bet banget temen-temen gue yang kayak. Kayak gue anak IPA-IPES deh sebenarnya. Karena emang nggak tau aja ketika apply, first thought lo adalah. Oh gue mau jadi anak IPA. Tapi kalau misalnya lo udah menjalani setahun belajar both IPA-IPES. Lo pasti kayak, oke fix gue IPES nih gitu loh. Ya, ya, ya. Gue ngerti kok itu. Kayak kurang, gue kayak ah sayang. Gue sangat menyayangkan. Tapi oke. Jadi waktu gue kelas 2, nyongkap gue tuh rada nggak suka gitu. Terus gue yang kayak, tapi I'm a very social person. I wanna do this. Gua yang kayak, gue kayak gitu kan. Jadi I start doing it behind her back. Ya, meledak sih nyongkap gue. Jangan ditiru kids. Cuman, ketika gue melakukan itu. I cannot stand the guilt. Gue tuh melakukan itu. Gue senang. Tapi ada rasa bersalah. Pasti, beban. Yang bikin gue kayak, gue merasa apapun yang gue achieve that day. It was not good enough. Gue merasa kayak, gue udah mengorbankan my mom. Karena apa? Karena lo nggak dihargain? Nggak. Karena gue merasa, gue udah mengorbankan my mom being mad at me. Kenapa? All I'm getting is this. Sementara orang-orang yang punya blessings dan tidak mengorbankan their relationship with their mother. Tapi kan lo secara akademi kan oke-oke aja. Iya, maksudnya dalam taraf oke lah gitu. Walaupun nggak yang perfect banget. Nggak excellence sih. Oh, dan gue waktu itu sebenarnya. Tapi dari situ. Maksud gue kayak. Gue merasa. Nggak bisa nih gue ngelakuin sesuatu kalau nyokap gue nggak restu. Itu intinya sebenarnya. Oh, oke. Terus gue mulailah gue berpikir kayak, oke setelah ini gue harus mikirin gue mau kuliah apa. Karena tadinya gue kelas 2 tuh gue udah berpikir kayak, I wanna be a lawyer. Oke. Gue seorang anak IPA yang sangat mencintai kimia dan fisikanya. Tiba-tiba gue pikirin kayak, gue pengen jadi lawyer. Karena apa? Karena gue dulu tuh debat. Oke. Terus gue mikir kayak, kalau dari semua hal yang gue lakuin, intinya gue tuh menyukai satu hal. I like being the smartest kid in the room. Intinya. Oke. Gue nggak suka kalau ada orang lebih pintar daripada gue. Terus gue mikir dong, what's better job than a lawyer? Banyak sih. Iya, maksud gue. Saat itu. Iya, pada saat itu. Gue mikir kayak, pekerjaan apa ya yang bisa membuat gue kayak, gue bisa datang dengan bragging. Gue membuktikan bahwa gue adalah orang paling benar gitu loh. Ya, you know. Terus gue yang kayak, I wanna be a lawyer. Gini, gini, gini. Gue udah mikir, gue udah yakin banget nih. Terus, tiba-tiba nyokap gue ngomong. Tiba-tiba, oh tiba-tiba kakak gue, kakak gue kan mataharis nih. Tiba-tiba nyokap gue nyeletuk. Ini, ini biak casual banget nyokap gue. Nyokap gue cuma udah nggak. Mama nggak mau anak mama Niki Pes lagi ya. Terus gue yang kayak, damn. Wah, lo bayangin dong. Gue udah... Tapi, maksud gue, beberapa, kayak di masa gue gitu. Contohnya gue lah, gue tuh termasuk yang saat SMA, saat kuliah pun nggak tau gue mau jadi apa. Kenapa gue masuk elektro? Itu karena, ya, gue memenuhi hasrat orang tua gue. Nah, iya. Nah, I'll get into that. Jadi gini. Oke, setelah itu gue mikir. Iya. Setelah itu gue mikir kayak, kalau gue memaksakan ego gue untuk ngambil hukum, gue tau, gue akan suffer. Regardless. Tapi kan lo demen. Entah itu rasa bersalah yang menggerogoti gue. Oh, oke. Atau gue nggak diridoin aja sama yang maha kuasa gara-gara ngelawan emak gue untuk kedua kalinya. Oke. Iya, itu. Tapi kan emak lo belum mengasih keputusan. Lo harus ini. Tapi... Tapi lo nggak boleh ini. Iya, gue cuma tau kayak, I know it would break her heart. Gitu loh. Gue tau, cokok gue pasti banget kayak, gitu loh. At least, gue sangat menghindar. Mungkin semenjak kejadian setara itu ya, gue merasa kayak, soalnya gue selama jadi panitia itu banyak banget kejadian-kejadian yang dari mulai set list gue berantakan, segala macam, segala macam. Ini behind the scene. Bisa seneng ntar, bisa lo pilih mana yang mau di edit. Oh, jangan. Nggak, nggak apa-apa. Aku anak emang gini. Menurut gue kayak, gue merasa banget kayak, oh, ternyata berpengaruh banget loh. Kayak gitu. Rasa bersalah ini, dan tidak diristui nyokap gue ini, berpengaruh banget. Mungkin, misalnya gue nggak akan bicara in a sentimental way, yang spiritual way, yang kayak misalnya, ya semesta nggak merelakan lo, gini-gini. Nggak, gue lebih ke kayak, ya ini secara psikologis aja bagi gue, melakukan sesuatu dengan rasa bersalah, it's not going to be good for you. Terus gue mulai mikir, oke, what do I like? Gue berpikir gitu kan. Terus gue kayak, I like being the smartest kid in the room. Gue masih stick to that. Dan gue suka, jadi gue tuh dari dulu, I always like representing people with their problems. Misalnya gimana? Misalnya gini, temen gue cerita nih, gini-gini-gini. Gue tuh, gue tuh, Problem solving maksudnya? Nggak, not necessarily problem solving, misalnya kayak, this part of the, or just a good listener? Nggak, kalau good listener, gue hanya mendengar, gini-gini-gini. Tapi kalau gue tuh, gue suka misalnya, gue menemukan sesuatu matalah, I need to have a theory on that. Misalnya, misalnya, nggak ada rumit sih, gue cerita ini gimana? Misalnya kayak, temen gue cerita, temen gue casually cerita aja, gue nggak tau nih, gue mau kuliah apa, gini-gini-gini, ibu gue gini-gini-gini. Ketika gue ngasih dia solusi, I want that solution to applies for everyone. Oke. Jadi gue tuh maunya, gue bisa represent suatu masalah, ke public, supaya, masalah-masalah kayak gini, tuh, can be taken more seriously. Misalnya, gue punya temen yang dealing with mental depression. Gue mau, Umur seumuran lo ada? Ya, ada aja kan, lagi hits banget di Tumblr, lo gimana? Lagi jaman. Lagi jaman. Gara-gara ada beberapa YouTuber yang mengaku depresi, terus, anak-anak SMA. PTSD-nya Ocarin. Oh gitu. Gede-gede gitu mbak. Gara-gara itu. Pokoknya, ya misalnya, ini contoh aja, misalnya, misalnya, temen-temen gue cerita kayak gitu, gue mau, gue gak cuman ngasih solusi buat dia, tapi gue mau orang-orang di sekitar dia, juga akan aware, tentang hal seperti itu. Ngerti gak? Seenggaknya, gue gak mau menjadi solusi kepada satu orang, tapi gue, I wanna be a solution for a society. Waduh gila. Berarti kayak, enggak gak, berarti kayak, influencer? Enggak. Bahasa jaman sekarang, maksud gue. Walaupun, ya lo gak, jangan bayangin lo jadi, YouTuber atau Instagram, enggak. Tapi maksud gue, gue mau jadi, gak, gue mau jadi, representatif di PBB. Serius? I wanna be a delegate. Oh, iya itu, that's a word for it. Intinya, gue mau jadi delegasi atas sesuatu, sesuatu lah pokoknya. Tapi itu yang lo suka, atau yang lo interest? Suka dan interest, maksudnya? Beda loh. Kayak misalnya, ada sesuatu yang gue suka, ada sesuatu yang gue interest, oh gue penasaran banget nih, gue pingin banget ngulain ini, menurut gue, it's something that I like, and it's something that, gue merasa, this kind of skills, can only be developed, if you, if you're interested in it. Misalnya gini loh, ada orang-orang yang ngeliat gue aja tuh, annoying jatohnya. Oke. Jadi kayak, kalau gue dari awal emang udah suka ini, I enjoy this kind of thing already, dan gue suka, dan gue menikmati, I like this, I like the research path, I like the end of, giving solutions, and that kind of thing, jadi ya yaudah, gitu. Jadi gue emang, ya intarnya gue both interest and like sih. Ya, oke. Terus, oh ya, terus gue mulai, gue berpikir dong gini, 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 gue mau jadi apa, segala macem, segala macem. Terus, gue mencoba, oh akhirnya gue research. Apa sih? Gue research tentang kuliah, apa misalnya, apa yang baik buat gue. Oke. Karena, ibarat ini loh, gue adalah anak yang, I like dealing with people, daripada dealing with engines. Oke. Tapi gue punya tuntutan, untuk menjadi seorang engineer. Why? Misalnya, enggak, maksudnya, karena gue gak mungkin, karena kalau dokter, gue gak pengen jadi dokter. Kenapa? That's out of the list. Oke. Terlalu lama, sekolahnya bep. Laling modalnya lama. Iya, laling modalnya lama. Aduh, enggak deh. Gue gak mau jadi dokter. Jadi, I'm only left with engineer, kalau gue IPA, atau misalnya, ngambil sesuatu yang, ya anak IPA, limited banget gak sih, sebenarnya pilihannya. Enggak lah, di tempat, waktu jaman gue malah, bisa ngambil gelahan IPS, IPA. Enggak, maksudnya kan gue gak boleh, gak boleh lintas minat ke IPS, coy. Emang gak boleh? Iya, minat. Jadi gue, oke, gue stick to my consideration, kayak point A, point B, gitu. Point A, gue tidak boleh lintas minat. Oke, point B, gue mencari minat gue di IPA, terus gue research segala macem, segala macem. Gue tuh tadinya gak tau banget. Gue bahkan gak tau, apa itu teknik sipil, dan teknik industri, coy. Gue gak tau bedanya apa. Satu hal yang gue tau, gue gak pernah suka bisnis. Oke. Jadi gue gak mungkin, ngambil industri. Iya. Gue tuh tipe orang yang gue gak tau, gue suka apa, tapi gue tau gue gak suka apa. Mungkin karena belum tau, lo jadi, belum suka. Enggak, tapi gue udah tau kayak, oh gue tidak suka berbisnis, karena, I like giving. Menurut gue kayak, gue tau, ketika gue berjualan, gue akan menjadi orang yang kayak, oke ambil aja, gitu. Gue gak bisa. Tapi kan, ada sisi serunya loh, kayak lo dapet keuntungan. Gue gak bisa, nah gue tuh, tidak bisa, tidak bidang gue lah. Oke. Not interest. Bukan interest gue, sama sekali. Terus gue kayak, oke kayaknya kalau industri gak nih, gini, gini, gini. Terus adalah, salah satu, murid lesnya, guru les gue. Sebut saja si X. Udah lulus? Udah lulus dari TB. Dia, bapaknya profesor. Oke. Dianya teknik, dia teknik lingkungan. Oh teknik lingkungan. Gue mikir dong, terus gue liat-liat, ngapoin. Anaknya cakep sih, jadi gue kapoin aja dulu. Sebenernya intinya, gue bukan nyari kuliah dulu tuh, awalnya tuh kayaknya. Terus gue kapoin kan. Terus gue liat, dia tuh jadi, representative di, UNEP. Eh gak sih, bukan UNEP sebenarnya, dia kayak bikin NGO gitu. Non-governmental, organization yang bergerak, di bidang lingkungan. Terus, he gets to speak, kayak misalnya kayak, di PBB, dia diundang ke acara-acara yang kayak gitu. Terus gue kayak, I wanna do that. Kayak, hmm, itu menarik. Dia represent something, dia give solutions. Dia, dia pasti smartest kid in the room. Gue kayak, gue dengan yakin, terus gue kayak, hmm, interesting. Menurut gue kayak, oke, kayaknya gue mau tahan di kerjaan. Terus gue mikirkan, after lo research. Iya, setelah gue research ini, gue bilang kayak, kalau sebenarnya, gue pengen jadi delegasi di PBB, kenapa gue, kenapa it's good for me, untuk ngambil teknik dulu, dibandingkan gue langsung ngambil HI, misalnya. Oke. Gue berpikir kayak gitu, misalnya kayak, selain kayak, karena gue gak bisa ngambil HI ya, oke. Gue mikir juga kayak, kenapa sih, kenapa gue ambil teknik, gue mikir kayak, ketika gue berpikir, I wanna be the smartest kid in the room, gue tidak bisa datang, hanya dengan pride. Ibaratnya, if, if I wanna have a hospital, I wanna be a doctor. Oke. So that I know how to run a hospital. Enggak juga. Enggak, maksudnya I know. Misalnya gue lebih mengerti, alat medisian dan segala macam, segala macam. It will make me smarter, daripada orang-orang yang punya rumah sakit. doang. Enggak juga. That's true though. Enggak juga. Kayak, iya. Enggak juga. Iya. Iya gak percaya banget deh sama gue. Kakak gue, dokter. Dia, sempet S2. Jadi dokter tuh, ada spesialis. Setelah lu jadi dokter, ada spesialis, ada S2. S2-nya, Mars, manajemen rumah sakit. Dan disitu, rata-ratanya memang dokter, tapi orang yang sukses disitu, semuanya bisnis memang. Bisnis, iya ya, bisnis, maksud gue kayak, gue gak bilang gue akan lebih sukses ya. Maksud gue, gue bilang gue akan lebih pintar, karena gue akan lebih tahu. Karena lu melakukan. Iya, menurut gue itu, maksudnya gue tidak ngomongin, gue akan lebih sukses atau apa. Gue lebih ngomongin kayak, oh ini kepuasan, kepuasan gue aja, untuk menjadi lebih tahu daripada orang lain. Karena ini ibaratnya, gue adalah, gue ada seorang aries, yang sangat self-centered and egoistic. Jadi menurut gue, how do I make good out of it, adalah gue harus merasa baik dari itu. Caranya adalah, yaudah gue harus bener-bener lebih pintar, daripada orang lain. Jadi, gue tidak hanya nyeleneh gitu loh. Oke. Jadi, terus gue mikir, oh ketika gue mau jadi representative, tentang lingkungan, gue maunya gue punya basic teknik lingkungan. Jadi, gue gak ngomong berdasarkan, politically correct, morally good, tapi gue ngomong kayak, oke, the system is gini, water pollution tuh gini, jadi kayak, apa namanya, it's true, gue tuh ngomongin facts, scientific facts bahkan. Oke. Jadi, ketika gue jadi representative, still the smartest kid in the room, kan. Oh, oke. Tapi sebenarnya, kalau misalnya lo mau jadi, smartest kid in the room gitu, maksudnya gak harus itu sih. Iya, gak harus itu, sumpah sebenarnya gak harus sejauh itu. Cuman, menurut gue kayak, it's the best thing I can do now. Oke, berarti lo sudah pinginnya teknik lingkungan. Teknik lingkungan, ya. Terus kenapa tiba-tiba jadi teknik sipil? Oh, enggak enggak, itu dia satu fakultas. Oh, satu fakultas. Jadi, nanti gue tahun ke-2 baru gue ngambil teknik lingkungan. Berarti penjurusannya lo gak ngambil sipil? Enggak. Nambilnya teknik lingkungan. Fakultasnya teknik sipil dan lingkungan, nanti gue ngambil teknik lingkungan. Oke. kalau berdasarkan research lo, lo kerjanya nanti jadi apa? Selain yang lo inginkan tadi ya? Sebenarnya gue tuh, setelah lo lulus nih, oke gue, gue kerjanya jadi apa nih? Gue ngelamar kemana nih? Gue mau intern ke WRI, WRI NGO luar juga yang punya di Indonesia. Mereka, 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 they work in saving environment, tapi, mereka cukup gede. Menurut gue kayak, ada beberapa, lo pasti pernah denger gak sih, tentang NGO-NGO yang, oke mereka non-profit, mereka emang works only in advertising, and that kind of thing, tapi kalau WRI, they also work and make changes, gitu. Bentar, ada telepon. Telepon gue kayaknya. Oke, kita, kita pause dulu ya. Kita pause dulu. Cut dulu ya. Daaah. Daaah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax